Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang ini menjelang sore hari Bapak Ibu 11 Februari 2021 Saya ingin berbagi informasi laporan pandangan mata dari progres Pembangunan megaproyek kereta api cepat Jakarta Bandung Saya berada di lokasi dari sekitar pintu masuk Tol Muhammad Doha Kota Bandung Bapak Ibu Di depan saya portal bin yang masih dalam progres pembangunan Yang tepat di bawahnya adalah pintu masuk dari Tol Muhammad Doha Bapak Ibu Satu unit kren yang lagi dioperasikan Bapak Ibu akan Membawa sesuatu ke atas kayaknya Bapak Ibu ya Atau menurunkan sesuatu Belum tentu saya belum tahu apa yang akan terjadi ya Ya dan ini adalah Ya Precis Ya Pintu masuk Dari tol Muhammad Doha Mengarah ke sisi timur Atau menuju ke Silenyi dan sebagainya ya Bapak Ibu Melintas kendaraan di depan saya Jadi portal bin ini Krecis di atas Di bawahnya adalah pintu masuk Dari tol Muhammad Doha ya Bapak Ibu Seperti ini progresnya sampai hari ini Tidak terlihat Kesibukan yang mencolok di sisi ini Bapak Ibu Apakah karena besok hari libur saya juga tidak tahu Ya Tidak terlalu banyak karyawan yang beraktifitas di sisi ini Terus ke Arah barat Seperti tampak pada gambar Diajaran dari Peerhead-peerhead yang sudah selesai di instalasi Bapak Ibu Ya Jarak terdekat dari sini adalah ke Cibaduyut Bapak Ibu ya Satu atau dua kilometer jaraknya dari titik ini ya Jadi ini penampakan sisi barat dari peerhead yang tadi Bapak Ibu Jadi sudah selesai dibangun Peerhead-peerhead yang tingginya mungkin sekitar 15 13 meter Bapak Ibu ya Tidak tahu akan membawa apa ini keren Bapak Ibu Kita akan terus berjalan ke sisi timur Bapak Ibu dari Portal Binyang ini untuk melihat progres yang sudah terjadi ya Dari sekitar Pintu tol Muhammad Doha kota Bandung Ya Bandung langitnya hari ini benar-benar indah Bapak Ibu Tidak turun hujan Alhamdulillah Sudah dua hari ini ya Yang sebelumnya Bandung diguyur hujan yang sangat lebat dan terus menerus Alhamdulillah di siang ini menjelang sore hari Cuaca Bandung benar-benar indah Bapak Ibu Dan terlihat di depan deretan dari peerhead yang sudah selesai di instalasi Bapak Ibu Ada satu dua tiga empat Satu dua tiga empat lima Bapak Ibu Ada lima peerhead yang sungguh menurut saya eksotis Dilihatnya Bapak Ibu Tiang-tiang yang cantik menawan ya Lentik Bapak Ibu kelihatannya ya Dihiasi dengan langit Bandung yang biru ya Bapak Ibu Seperti ini penampakannya Bapak Ibu Deretan peerhead yang sudah selesai di instalasi Dari Tol Muhammad Doha Kota Bandung ya Kita akan lihat lebih dekat Bapak Ibu seperti apa Hari ini Kamis Ya 11 Januari 11 Februari 2021 ya Luar biasa Bapak Ibu di titik ini Peerhead-peerheadnya sudah selesai dibangun Bapak Ibu Lihat bentangannya Ya Ibu Bapak Ibu Seksi kelihatannya ya Seksi sangat Mahakarya yang luar biasa Di lokasi ini benar-benar berdampingan sangat dekat dengan Pintu tol atau jalan tol perbalu ini Bapak Ibu ya Kendaraan yang melintas Di bawahnya memang terjadi genangan air seperti ini Bapak Ibu Ya ada genangan-genangan air Ini adalah di bawah Tiang peerhead yang sudah selesai di instalasi Bapak Ibu Tingginya mungkin 15-15an Ibu Meter mungkin ada ya 10 atau 15 Sangat indah Bapak Ibu Mahakarya yang luar biasa dari Kepandaian-kepandaian manusia di zaman now Bapak Ibu ya Saya terus berjalan Bapak Ibu Percis di bawah Peerhead ini ke arah timur Bapak Ibu Dari Portal BIN yang masih di instalasi ya Bapak Ibu Tidak ada pegawai yang bisa kita Ajak ngobrol Bapak Ibu Karena memang disini apa sudah selesai atau bagaimana ya Keliatannya pada titik ini sudah selesai Sehingga tidak tampak ada karyawan Bapak Ibu ya Tadi juga yang mengerjakan portal BIN hanya Satu atau dua orang Bapak Ibu ya Nah ini memang benar-benar berdampingan dengan pintu tol Bapak Ibu Nah arah yang sini menuju Cilenyi Dan seterusnya atau ke Sumedang dan seterusnya atau ke Garut Dan yang diseberangnya menuju Purwakarta dan sebagainya ya Seperti ini penampakannya Bandung hari ini Bapak Ibu Ya Dan disini pun terjadi genangan ya Airnya cukup lumayan Bapak Ibu Luar biasa Bapak Ibu pemandangannya Bikin takjub Kita terus berjalan Bapak Ibu ke arah timur Jadi lima tiang Pirehead Sudah selesai dibangun dari titik portal BIN ke arah timur Bapak Ibu Seperti tampak pada gambar di depan Bapak Ibu sekalian Wah ada si Bapak Pak mancing kemana Pak Di sebelah ada ikannya gitu Ya ada sih Alhamdulillah Jadi dimanfaatkan buat mancing ya Pak Gendangan airnya Pak ya 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 Terima kasih Pak Assalamualaikum Nah jadi genangan airnya dimanfaatkan oleh warga setempat untuk memancing Ya melepas kepengatan seperti itu Bapak Ibu Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak ya Alhamdulillah Wasyukurillah Jadi ke arah timur terus saya berjalan Bapak Ibu Tadi ada lima Pirehead yang sudah selesai dibangun Dan di setiap bawahnya terjadi genangan air seperti ini Bapak Ibu Tadi yang dimanfaatkan mancing oleh warga di sekitar ya Sebagai kolam pancing Luar biasa Bapak Ibu Pemandangannya sungguh menakjubkan Demikian Bapak Ibu Laporan pandangan mata dari progres Pembangunan megaproyek Kereta api cepat Jakarta Bandung Dari sekitar Simpang Susun Muhammad Toha Kota Bandung Terima kasih Bapak Ibu sudah Like, Comment, Subscribe Pada channel 18 Insya Allah kita senantiasa berada Dalam rahmat Barokah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehat Tersindar dari wabah Dan bencana bahagia di dunia dan di akhirat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahun Ferhat Terima kasih telah menonton